...menggunakan sepeda nih, naik sepeda nih, kerja nih. Terus Bapak masa nggak ngerti bike to work sih, Pak? Ya, iyalah, Bapak. Sertai jumpa lagi dengan saya, Mika Amalia dan rekan saya, Sogi Indra Duwaja. Seperti biasa, selama beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual dan terfiktif ke hadapan Anda. Rekan Mika akan membacakan berita yang pertama. Terima kasih, Sogi. Dalam perang di Timur Tengah, Tank Amerika sering mengalami kesulitan menghadapi medan gurung yang terjal, sehingga sering terjadi slip dan terbalik. Untuk mengatasi hal itu, perusahaan tank Amerika akhirnya membuat tank yang dijamin anti-slip dan anti-terbalik. Seperti ini contohnya. Tuh, sangat inovatif kan, Gik? Tapi sebenarnya ada yang lebih inovatif lagi, Mika. Apa tuh, Gik? Coba bacain. Baik. Pemirsa, kenaikan harga BBM sangat memukul usaha di sektor angkutan. Hal ini membuat sebuah perusahaan angkutan terkemuka mengoperasikan angkutan alternatif yang mampu mengangkut barang dengan jumlah sangat banyak tanpa menggunakan BBM, yang bentuknya seperti ini. Itu mah penyiksaan namanya, Gik. Masa ngangkat barang segitu banyak harus naik sepeda? Tapi kan yang penting inovatif. Nah, ngomong-ngomong, hari ini katanya ada liputan rekan Tika juga yang berhubungan dengan sepeda loh, pemirsa. Betul banget, Gik. Dan sebentar lagi, Tika akan melaporkan hal yang sedang tren di Jakarta, yaitu bike to work. Ini adalah tren pergi ke kantor pakai sepeda untuk mengurangi polusi udara. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita ikuti liputan dari rekan Tika di lapangan. Selamat siang, pemirsa. Saat ini saya sedang berada di satu kawasan yang di Jakarta dan akan melaporkan mengenai bike to work atau bekerja menggunakan sepeda atau bekerja bersepeda menuju ke kantor. Kalau begitu saya akan mencari satu orang yang mungkin memang melakukan bike to work. Nah, ini dia. Pak, permisi, Pak. Saya boleh tanya-tanya sedikit. Kayaknya Bapak termasuk orang yang bekerja menggunakan sepeda atau bike to work itu ya, Pak? Saya bekerja naik sepeda, Mbak. Sejak kapan tuh, Pak, Bapak melakukan bike to work atau kerja naik sepeda ini? Sejak tahun kira-kira tahun 1945 ya, Mbak. Itu tepatnya dua minggu setelah Indonesia Merdeka, Mbak. Kayaknya udah lama sekali ya, pemirsa. Dari tahun 1945. Maka, mungkin dari begitu banyaknya pengalaman Bapak menggunakan sepeda dalam bekerja, apakah ada yang bisa Bapak ceritakan mengenai bike to work ini? Aduh, Mbak. Dari tadi tuh ngomong bike to work, bike to work. Saya nggak ngerti, Mbak. Bapak kan menggunakan sepeda nih, naik sepeda nih, kerja nih. Terus Bapak masa nggak ngerti bike to work sih, Pak? Ya, iyalah, Mbak. Saya tuh bekerja naik sepeda karena saya tukang pos, Mbak. Udah, Mbak. Saya mau atas surat ke tempat lain. Maaf ya, Pak. Ganggu ya, Pak ya. Pemirsa ternyata dia kerjaannya memang naik sepeda, ngantar-ngantar surat. Dia adalah seorang tukang pos. Kita akan cari seorang lagi yang memang betul-betul dia adalah seorang pengikut tren dari bike to work ini. Mudah-mudahan setelah lagi ada yang lewat, ya. Nah, kayaknya yang ini nih. Pak, 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 pak! Boleh ganggu sebentar, Pak? Saya mau wawancara sebentar. Boleh wawancara sebentar, Pak? Wawancara boleh. Masuk TV dong. Lumayan, tak apa? Pak, kayaknya Bapak termasuk orang yang mengikuti bike to work, ya? Bike to work, ya. Saya sangat mendukung bike to work bagi kantor naik sepeda. Menurut saya itu salah satu solusi yang paling cepat untuk mengurangi polusi udara di Jakarta. Pak, selama Bapak menggunakan sepeda untuk bekerja nih ya, apakah Bapak pernah ada masalah dengan itu asap kenalpot, terus debu, atau Bapak menggunakan masker tertentu? Oh iya, saya pasti menggunakan masker kok. Kalau enggak, enggak sepat. Ya betul ya, Pak. Jadi masker macam apa nih yang Bapak pakai? Oh iya, saya pakai itu. Pakai masker timur, makanya terus saya kencang, terus pakai muka uang. Sebagai flek-flek, balai hilang. Putih, putih-putih, seger, kelihatan muda. Yee, bukan begitu maksudnya. Maksudnya? Itu masker polusi, biar enggak kena debu. Tapi ngomong-ngomong, saya salut sekali dengan Bapak. Karena Bapak sudah rapi begini, kayaknya jabatannya sudah tinggi, masih mau capek-capek untuk naik sepedanya ke tempat kerja. Gak usah jabatannya, sepedanya aja juga tinggi. Oh iya, sepat tinggi ya Pak. Iya, sepat tinggi, chopper. Ya, saya kira memang cukup ya, mengurangi polusi. Artinya, sangat mendukung. Makanya saya bantu. Intinya, saya mau melakukan apa saja. Mau capek, lelah. Mau capek-capek, nge debu. Yaudah, saya lakukan aja. Untuk berusaha mengurangi polusi udara. Iya, iya. Kalau begitu Pak, mungkin Bapak memang... Oh iya, begini. Sepertinya, saya harus sudah berangkat nih ya. Iya, iya, iya. Baik, turut ya Pak ya. Baik, turut. Ayo, Pak. Tidak, tidak jalan Pak. Loh, loh. Pak! Bersih, kok. Dinaikin mobil? Kok, kok. Kok dia, kok dinaikin mobil? Duh, Bemirsa. Ya. Bersih, ternyata. Dia naik sepeda sih, naik sepeda ke kantor. Apis pedanya naikin ke mobil. Sudahlah, Bemirsa, daripada semakin ngaco. Kita kembali ke studio saja. Silahkan, Mikos lagi. Diputannya menarik kan, Gi? Iya, iya, menarik, menarik. Dan sekarang kita lanjut ke berita selanjutnya, Pemirsa. Zaman sekarang memang zaman edan. Di masa lalu, kenakalan remaja terjadi di usia belasan tahun. Tapi sekarang anak umur lima tahun sekalipun sudah mulai nakal dan bahkan jadi preman. Inilah salah satu anak yang kami temukan di terminal di Jakarta. Wah, masa masih kecil dah jadi preman, Gi? Tapi tenang, untuk mengatasi preman anak seperti ini, ada cara khusus. Yaitu dengan menggunakan pasukan khusus. Pasukan khusus seperti apa, Mbak? Pasukan khususnya seperti ini. Wah, bagus banget ya, Gi. Nah, Pemirsa, hari ini saya kedatangan artis yang juga duta orang hutan. Dia adalah Angelina Sendok. Halo, pola, Mbak Angelina Sendok. Selamat malam. Gimana kabarnya, Mbak? Baik. Saya pengen tanya-tanya sedikit, boleh ya, Mbak? Kenapa sih Mbak Angie kok bisa jadi duta orang hutan? Bisa ceritain nggak awalnya, Kenapa? Boleh, gini loh, Mbak. Awalnya tuh saya suka sekali sama yang namanya King Kong. Oh, King Kong. Nah, udah gitu setelah saya pelajari lebih dalam dan lebih jauh, ternyata King Kong itu bermacam-macam jenisnya. Macamnya apa aja tuh, Mbak misalnya? Nih, yang pertama ya, ada King Kong yang suka jongkok. King Kong yang suka jongkok, namanya? Namanya Ngongkong, Mbak. Nah, terus ada lagi. Ada lagi, King Kong ya, ini, yang suka duit. King Kong suka duit apa tuh, Mbak? Cukong. Iya, ada lagi nih, King Kong ini paling aneh. Dia itu ya, agak-agak sakit. Suka sesama jenis. Oh, jadi apa, Mbak? Namanya, Lekong Sekong. Iya, macam-macam kan, Mbak? Menarik, coba deh pelajari nanti. Mbak Angie, kalau gitu, coba deh ceritain kegiatan Mbak Angie, apalagi selain jadi duta orang hutan. Oh, selain itu saya juga mengajar monyet. Iya, monyet-monyet itu saya ajarin ya. Mereka ternyata, wah pintar-pintar, hebat-hebat. Hebat-hebat, hebat. Jadi ada yang udah jadi joki terkenal. Oh, saya bawa fotonya nih, Mbak. Seperti apa, Mbak? Ini, ini. Nah, ada lagi, Mbak. Ini, monyet ini ya, dia lulusan S3. Sekarang lu jadi profesor. Saya yang ajar. Jadi gimana, Mbak? Lihat nih, ada lagi fotonya mana ya? Itu didikan saya semua, Mbak. Aduh, kalau gitu terima kasih atas kedatangannya ke studio ya, Mbak Angie ya. Udah selesai wawancarannya? Oh, udah, Mbak. Wah, kebetulan. Saya udah dijemput pacar saya. Oh, udah ya? Oh, pacarnya mana? Sayang, Sini. Hah? Wah, pacarku lucu banget sih. Wah, ha, 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 ha. Wah, ha, ha. Silahkan dulu ya, dah. Oh, 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 oh. Pacarnya monyet, pemirsa. Pacar Miki. Pacar Miki. Shhh. Miki. 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 Hah, pemirsa. Maaf, karena rekan Miki seperti kesempat monyet. Maka demikianlah eksternya sekali ini. Saya Sogi dan Miki pamit dulu. Sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat malam.